Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ratusan peserta memeriahkan pembukaan Musabah Kuhtilawatil Quran ke 2 Tingkat Kecamatan Syirapit Kabupaten Langkat Yang dipusatkan di Desa Aman Damai pada Rabu 31 Juli 2024 Dengan mengangkat tema, dengan MTK Kecamatan Syirapit Kita tumbuh kembangkan minat baca dan hafal Al-Quran Demi terwujudnya generasi muda yang Qur'ani Dalam mencapai visi langkat yang religius Kegiatan ini diawali dengan pawikar napal Yang diikuti oleh para kafila dari masing-masing desa Di Kecamatan Syirapit Dengan mengenakan pakaian muslim yang religius Serta pakaian adat masing-masing desa Mereka menampilkan yel-yel semangat Dalam mengikuti MTK tahun 2024 ini Di depan camat Syirapit Ibu Nulyani Berusem Biring Anggota DPRD Kabupaten Langkat Edi Bahagia Sinuraya Kua Syirapit, Kapolsek, dan Ramil Majelis Ulama Indonesia Dan Kepala Desa Sekecamatan Syirapit Serta organisasi kaum wanita Pemuda Tokoh agama Dan tokoh masyarakat Nah, kegiatan ini juga dilangkai dengan Festival Pop Religi Dan Marhaban Sekecamatan Syirapit Kemudian acara dilanjutkan dengan Opening Seremoni MTK Kecamatan Syirapit Yang dibuka langsung oleh camat Syirapit Mulyani Berusem Biring Yang dipusatkan di Masjid Baitur Rahman Desa Aman Damai MTK Kedua Tingkat Kecamatan Syirapit ini Terang Ali Diikuti oleh ratusan peserta Yang merupakan perwakilan dari masing-masing desa Sekecamatan Syirapit Nah, berikut ini adalah cuplikan kegiatannya Selamat menyaksikan Lalu, dalam arahan dan bimbingannya Camat Syirapit Mulyani Berusem Biring Esos Berharap para kori dan kori ah nantinya Dapat menunjukkan penampilan terbaik mereka Sehingga, Dewan Juri bisa menjaring kori dan kori ah terbaik Yang akan dikirim mewakili kecamatan Syirapit Di tingkat Kabupaten Lagat Yang akan dilaksanakan di kecamatan Seilepan mendatang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dalam laporannya, Ketua Panitia Sekaligus Kepala Kua Kecamatan Syirapit Bapak Dr. Andesalji Ali MM Mengatakan bahwa kegiatan MTK tingkat kecamatan Syirapit ini Adalah merupakan kegiatan yang dilaksanakan tentunya Guna untuk mencari bibit kori dan kori ah terbaik dari kecamatan Syirapit Untuk dikirim di tingkat Kabupaten Lagat nantinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Seperti saat ini di dalam kita bersilaturahin seluruh masyarakat sekejamatan Sirapit. 31 Juli 2024, saya tutup secara resmi. Terima kasih. 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 Terima kasih.